Welcome to our channel Masih ingatkan dengan tarian yang satu ini? Tarian tersebut viral beberapa tahun yang lalu dan menjadi meme di beberapa negara di dunia Tarian ini bernama Tarian Covin dikenal juga sebagai Tarian Pembawa Keranda atau Jogat Putih dan merupakan sebuah tarian yang ditarikan oleh sekelompok pembawa keranda di Ghana sebagai sebuah upacara kematian yang bernuansa sukacita Namun kali ini kita tidak akan membahas tarian tersebut Kali ini kita akan membahas negara asal tarian tersebut Inilah negara Ghana Ghana merupakan sebuah negara yang terletak di bagian Afrika Barat Negara ini berbatasan dengan Togo di bagian timur, Burkina Faso di utara serta pantai Gading di bagian barat Negara ini juga berbatasan dengan Samudera Atlantik di bagian selatan Ghana terletak di Teluk Guinea dan hanya beberapa derja di utara Katolistiwa sehingga memberikan iklim yang hangat bagi negara ini Ghana membentang seluas 238.535 km persegi dan memiliki garis pantai Atlantik yang membentang 560 km di Teluk Guinea di Samudera Atlantik Selatan Ghana secara geografis lebih dekat ke pusat bumi daripada negara lain manapun karena pusat gagasan terletak di Samudera Atlantik kira-kira 614 km dari lepas pantai Tenggara Ghana panor rumput serta semak pelukar dan hutan pesisir selatan menominasi negara Ghana dengan hutan membentang dari utara hingga ke ujung pantai Ghana sejauh 320 km dengan beberapa lokasi hutan tersebut menjadi tempat pertamangan mineral serta industri kayu Secara geografis, iklim Ghana adalah tropis dan terdapat dua musim utama di antaranya musim hujan dan musim kemarau Ghana berada di persimpangan tiga zona hidroiklim Perubahan curah hujan, kondisi cuaca dan kenaikan permukaan laut mempengaruhi sentilitas perairan persisil Hal ini diperkirakan akan bertampak negatif bagi pertanian dan perikanan Perekonomian nasional menderita dampak perubahan iklim karena ketergantungannya pada sektor-sektor yang peka terhadap iklim seperti pertanian, energi dan kehutuan Ghana adalah rumah bagi lima ekorregion ternestrial di antaranya hutan jenia timur mosaik hutan sabana jenia sabana sudan barat hutan bakau afrika tengah dan hutan bakau jenia memiliki skor rata-rata indeks integritas lengkap hutan pada tahun 2022 sebesar 4,53 dari 10 dan berada di posisi ke 112 dari 172 negara Negara Ghana dihuni oleh sekitar 32.830.751 jiwa penduduk dengan kota terbesarnya adalah kota Akra kota Akra juga menjadi ibu kota negara tersebut dan merupakan pusat politik serta pemerintahan negara tersebut Bahasa resmi negara Ghana adalah bahasa Inggris dengan bahasa lainnya adalah bahasa Frafra, Ga, Gonja, Zema, dan bahasa lainnya kelompok etnis yang meniamin negara ini pada tahun 2021 di antaranya 45,7% etnis Akans 18,5% etnis Maledakwon 12,8% etnis Ewe 7,1% etnis Gaang Dabe 6,4% Gurma dan sisanya merupakan etnis lain Agama Kristen merupakan agama mayoritas di negara tersebut yang mencukup sekitar 71,3% dari total populasinya sekitar 20% penduduk Ghana memeluk agama Islam 3,1% kepercayaan tradisional 1,1% tidak beragama dan 4,5% lainnya Ghana adalah negara demokrasi konstitusional kesatuan yang dipimpin oleh seorang presiden yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Ghana telah mempertahankan pemerintahannya setiap tahun 1993 dan merupakan salah satu negara dengan pemerintahan paling bebas dan paling stabil di Afrika dan kinerjanya relatif baik dalam perawatan kesehatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia sehingga memiliki pengaruh yang signifikan di Afrika Barat Presiden yang menjabat di negara Ghana saat ini adalah Nana Akufo Addo Dalam hal perokonomian, Ghana adalah negara kaya sumber daya alam di Afrika yang memiliki mineral industri, hidrokarbon, dan logam mulia Dalam bidang pertanian, Ghana menghasilkan kakao berkualitas tinggi dan negara ini adalah perurusan kakao terbesar kedua di dunia Ghana diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah Jasa menyumbang 50% dari PDB diikuti oleh manufaktur 24,1% industri ekstraktif dan pajak Ghana memproduksi dan mengekspor hidrokarbon yang melimpah seperti minyak mentah dan gas alam dan memiliki salah satu perusahaan minyak terbesar di Afrika dan 100% milik negara Ghana Perusahaan itu bernama Ghana National Proteleum Corporation Selain minyak mentah, Ghana juga ternyata memproduksi emas Ghana adalah perusahaan emas terbesar ketujuh di dunia menghasilkan sekitar 140 ton pada tahun lalu Rekor ini membuat Ghana mengungguli Afrika Selatan dalam produksi untuk pertama kalinya membuat Ghana menjadi perusahaan emas terbesar di Afrika Selain emas, Ghana juga mengespor perak, kayu, intan, bauksit, dan mangan dan memiliki banyak cadangan mineral lain yang belum sepenuhnya diesporitasi Ghana menempati urutan ke-9 di dunia dalam ukuran ekspor dan cadangan intan Pemerintah telah menyusun rencana untuk menasionalisasi industri pertama Ghana untuk meningkatkan pendapatan pemerintahan Nah itulah sedikit fakta unik tentang negara Ghana dan untuk mengenal lebih jauh negara Ghana berikut ini adalah 12 Fakta Unik Tentang Negara Ghana Nama Ghana berasal dari Kekaisaran Ghana walaupun wilayahnya tidak seluas Ghana saat ini Ghana merupakan negara kulit hitam Afrika pertama yang mencapai kemerdekaannya dari pemerintahan penjajah negara ini merdeka pada tahun 1957 Mata uang negara Ghana adalah CD Ghana yang dikodekan dengan GHS 1 CD Ghana asetara dengan 1265 rupiah Indonesia Bendera Ghana menampilkan warna merah, emas, dan hijau yang tersusun secara horizontal Di tengah warna emas terdapat simbol bintang berwarna hitam warna merah menyimpulkan kemerdekaan sementara warna emas menyimpulkan tambang emas di negara Ghana warna hijau menyimpulkan kehutanan sementara warna hitam pada bintang menyimpulkan kemakmuran Diana Volta adalah waduk buatan yang terletak di belakang bendungan Akosombo di Ghana ini mencukup area seluas 8.502 km persegi dan merupakan reservoir buatan terbesar di dunia berdasarkan luas permukaan negara Ghana dikaruniai dengan kekayaan alam yang luar biasa termasuk air terjun eksotis pantai, gua, sungai, gunung, dan banyak lagi air terjun seperti air terjun Kintampo air terjun Takbo, dan lainnya sangat indah dan menjadi salah satu tempat wisata di Ghana kebanyakan tempat wisata tersembunyi di hutan lebat dan dapat diakses melalui jalan setapak yang panjang melalui daerah perbukitan dan pegunungan berhutan menurut indeks perdamaian global pada tahun 2018 Ghana menempati peringkat keempat negara paling damai di Afrika dan negara paling damai ke-41 di dunia sementara banyak negara Afrika lainnya terlibat dalam perang saudara dan perang dengan negara tetangga Ghana mampu mempertahankan negara damai yang relatif stabil lebih dari 70 kelompok etnis yang mendiami negara Ghana yang terbesar adalah kelompok Akans yang mencakup sekitar 47,5% dari total populasi etnis lainnya adalah mulai Dakbon, Ewe, Gadangme, Gurba, Guang, dan Mande dan beberapa komunitas etnis lainnya tinggal di Ghana Musi Ghana sangat beragam dan bervariasi baik secara regional maupun antar komunitas etnis yang berbeda Afrojas ditemukan oleh Kofi Ganaba dari Ghana High Life dan Hip Life juga ditemukan di negara ini Secara umum, budaya Ghana lebih menekankan pada bersikap ramah terhadap semua orang di masyarakat mempraktikan perilaku yang baik di setiap lingkungan serta menghormati semua orang Ghana menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi mereka yang memiliki aksen Afrika-bar Ghana memiliki tingkat pertumbuhan populasi sebesar 2,2% dan tergolong tinggi Tingkat peluk huruf tinggi di Ghana Dengan 76,6% orang memiliki kemampuan membaca dan menulis Anak-anak di Ghana sebagian besar menghabiskan waktu mereka setelah jam sebuah formal baik menerang game atau menari Ghana berjuang menghadapi kemiskinan di wilayah tersebut Karena tingkat populasinya yang tinggi Tingkat kemiskinan secara keseluruhan menuruni Ghana dibandingkan negara-negara Afrika subsahara lainnya Warga Ghana merayakan festival menari yang diadakan setiap tahun dan sebagian besar selebritas mereka dikenal secara global karena tidak membiarkan kekayaan atau bahkan status mereka memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka Merdeka pada tahun 1957 Ghana menjadi negara Afrika Barat pertama yang meraih kemerdekaannya Selain itu, negara ini juga merupakan salah satu negara yang berkembang di Afrika Barat dibandingkan negara-negara tetangganya seperti Togo, Burikina Faso, dan Pantai Gading Nah itulah fakta unik tentang negara Ghana Bagaimana menurut fakta-fakta kali ini? Semoga bermanfaat ya Dan sebelum mengakhiri video ini Saya meminta sekali lagi agar Anda menekan tombol subscribe Bagi yang belum, share dan like juga Thank you and see you next video Terima kasih telah menonton!